Rasia yang dikawal oleh unit tindak pidana ringan Polrestabes Surabaya ini menyasar rumah kos, rumah karaoke keluarga, dan kafe. Dalam rasia ini petugas menciduk dua pasangan tanpa surat nikah dari rumah kos di kawasan Jalan Kedung Pengkol, Surabaya. Karena tak mampu menunjukkan surat nikah, kedua pasangan ini langsung diamankan. Petugas juga merasia sejumlah kafe di Jalan Peneleh. Dalam rasia ini petugas mengamankan sound system milik kafe karena merupakan pelanggaran terkait izin keramaian. Sedangkan di rumah karaoke kawasan Kapas Kerampung, petugas juga mengamankan pelanggan karena tak membawa kartu identitas diri atau KTP. Sejumlah pelanggan rumah karaoke ini diketahui berstatus pelajar dan mahasiswa. Tak hanya itu, petugas juga menyita 376 botol minuman keras di dalam rumah karaoke keluarga. Secara ketentuan, rumah karaoke keluarga dilarang menyediakan minuman keras. Selanjutnya, para pasangan mesum dan pelanggan karaoke tanpa identitas ini dibawa ke kantor polisi Pamo Praja untuk didata. Sedangkan ratusan miras yang disita petugas, rencananya akan segera dimusnahkan. Jismana Windarto, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya.